Intro Eh eh di pause dulu Sebelum kalian lanjut tonton videonya Kalian wajib subscribe youtube channel ini Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya Kalian klik tombol notifikasi Like videonya kalau kalian suka Komen dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian Sekarang lanjut ke videonya Udah nanya lagi nih Kak Kalau pakai konflik untuk pelapisnya Boleh gak? Bisa juga tuh selesai Bisa jadi salah satu alternatifnya nih Jadi sebenarnya bahan pelapis tuh Gak cuma tepung tanik aja ya Kak Iya banyak banget loh Banyak banget yang bisa dimanfaatkan jadi pelapis Atau juga mungkin bisa pakai yang Doritos chip itu ya Kak ya Oh iya betul banget Betul banget tuh Tortilla chips gitu ya Kak Ini tuh yang dikulungin itu udah ada rasanya sendiri Hmm udah ada gurih-gulihnya Jadi gak usah tambahin garam terlalu banyak Nah ini kalau sudah seperti ini Kita langsung kita goreng Nah ini ada yang nanya nih Kak Tadi tuh penculupnya pakai apa aja sih buatnya? Penculupnya tadi kita menggunakan Tepung terigu 100 gram Lalu ada tepung maizena nya 30 gram Terus ada Kita pakai buah putih gubuk juga Garam, merica untuk seasoning Lalu menggunakan air es dan baking powder Nah ini ada yang nanya lagi dari Resilis Ya nih Kak itu dibalut apa ya? Maaf telat Nah ini dibalut dengan half permut nih Sesel first buat yang baru gabung Tongkol bisa gak Kak? Itu sesuai selera sih sesuai lovers Kalau mau coba boleh ikan tongkol Tapi biasanya sih kita menggunakan daging-ikan yang berdaging putih ya Seperti ikan dori, ikan gurame Ataupun seperti yang sekarang digunakan Yaitu ikan gila Nah ini gorengnya berapa lama nih Kak Ingrid? Ini gorengnya gak usah lama-lama Yang penting Pastikan si apinya tuh Atau minyaknya tuh sudah panas Karena kita mau Si potnya nanti udah terlalu Gosong ya Gak coklat gitu ya Kak Ingrid? Ya kan apinya api sedang aja Dan yang lagi nih nanya Kak Please save videonya ya Oh pasti dong Video nya nanti akan di save ya Selama 24 jam untuk Instagram Nah tapi kalau misalnya ketinggalan itu Bisa menontonnya Semangat lagi subscribe kita Kalau mau ketinggalan Misalkan yang 24 jam udah di save sama Instagram Ketinggalan nih Nanti bisa nonton lagi loh Saya lupa sekarang videonya akan kita upload di Youtube channel kita Untuk ikan sendiri Jadi proses penggorengannya gak usah terlalu lama nih Saya lupa Karena kalau ikan itu agak cikap ancur ya Pak Ingrid ya Kok kalau cara filet ikan yang benar itu gimana sih Kak? Nah untuk cara filet ikan yang benar Itu udah ada loh saya lupa videonya di Youtube channel kita Jadi langsung aja tuh Tunjungi Youtube channel kita Dan udah cuma hanya tips ikan Juga ada cara menggoreng ikan yang benar Itu pokoknya udah lengkap banget nih Kalau mau cara membuat tips and chips yang benar Juga udah ada ya Kak? Oh iya Yang pernah kita buat waktu itu Nah itu tinggal nonton aja nih Sosok warna Itu udah lengkap banget infonya Sosok warna Nama channel Youtube nya apa Kak? Nama channel Youtube tuh langsung aja di search Keyword nya kanjian sedap itu udah langsung keluar tuh Biar aneka macam video-video yang pernah kita upload Dari mulai video tips, video resep, dan aneka video lainnya Nah ini kita dibalik si sekalian Insosok offer supaya si offer nya tuh gak rontok gitu ya Nah ini mudah banget cara membuatnya Jadi kalau yang penasaran gimana rasanya Kita langsung dicobain nih di rumah Dari mulai Nah ini ada yang nanya Misa, kalau misalnya itu kan ikan filetnya 100 gram dari ikan itu itu berapa kilo ya? Itu kurang lebih dari 700 gram ikan itu Misa Salva. Jadi itu ikan terlalu besar dari ikannya nih. Iya bener banget. Karena kalau makin besar kan otomatis dagingnya juga makin tebal. Jadi bisa menambah beratnya si filet. Jadi kalau mau beli, misalkan ya tembang sih bagian filetnya aja. Tapi kalau misalkan gak mau terbuang-buang, si kepalanya juga bisa kita masak lagi loh kita lepet. Kepala ikannya. Ada yang ngapin dari kendari. Selamat saling kendari. Ini kita gorengnya bentang aja kan gitu ya? Iya betul banget nih, ini tunggu sampai bentar lagi nih. Bikin apa? Kita dikasihkan goreng gandung nih. Nah, si salva ini sudah bisa kita angkat nih si salva. Angkat satu-satu ya. Nah, si salva ini bisa dilihat ya. Mungkin di sini kelihatannya agak bentuk gitu ya. Itu kenapa ya kalau si salva ini gak bisa dilurus-lurus gitu. Kalau misalkan si salva mau si daging ikannya lurus-lurus, si bagian kulitnya tuh harus dibuang si salva. Bagian kulitnya harus dibuang supaya saat di goreng itu dia gak melengkung. Ataupun si salva juga pernah nih bikin sub ikan. Lalu pas diregis kok gak jadi panjang-panjang ya emang jadinya langsung. Nah, itu karena si bagian kulitnya masih terdapat. Nah, itu yang bikin dia melengkung. Lihat ya. Kalau ada yang kelar nih KND, kalau keluar mau sampai gimana lagi ya. Kalau keluar nanti videonya akan di-save selama 24 jam di Instagram dan Facebook. Nanti kalau misalkan masih ketinggalan juga videonya akan kita upload di YouTube channel kita. Jadi jangan khawatir nih untuk social workers yang ketinggalan. Jadi jangan lupa nanti video-nanti video kita. Halo, apa-apa? Apa kabar? Sumpah banget mau coba ke sini. Jangan lupa di coba juga ya? Iya, betul banget nih Salva. Nah, ini jangan lupa nih Salva. Seperti di goreng, habis kita terisi, biar gak minyak dan cepat gari di kalis ini. Nah, pesawapers ini udah jadi nih pesawapers Kita langsung kita sajikan Ini juga bisa jadi cemilan nih pesawapers Soalnya lagi sore-sore gini nih Menunggu saat datangnya makan malam Let's be afraid juga pak Let's be afraid juga pak Nah, iya kita live-nya tuh selalu Facebook dan Instagram Jadi bareng-lade kita umat Kalau misalnya yang pesawapers ketinggalan juga bisa nonton di tanahnya Facebook nih Karena kita akan kita share Tapi enakan sih nontonnya di Youtube ya kan Iya, betul banget nih itu dover Karena banyaknya ada syarat ulang live kita Juga ada tips dan resep-resep naik lainnya Betul banget Jadi deh, hari ini kita udah selesai Buat ikan gores bambu Nah, ini dia social lovers Betul banget ya kak Ibu ya buatnya ya Betul banget social lovers Kalau yang penasaran gimana rapunya Langsung aja dipraktekin di rumah nih Karena bahan-bahannya semua mudah didapat Terima kasih yang sudah menonton live kita kali ini Sampai bertemu di live berikutnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax